Orang mengira Abu Sufyan bin Haris ini akan menjadi orang yang pertama kali mengiyahkan dakwah Rasul. Orang menyangka dia akan menjadi orang yang pertama kali mendukung Rasulullah SAW sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Usman bin Affan, dan sahabat-sahabat dekat Nabi yang lain. Tapi faktanya tidak. Meniti jalan orang-orang muria bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Al-Fatihah Dan pada episod-episod sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali sahabat-sahabat Rasul SAW. Mereka adalah orang-orang yang membersamai Nabi. Jadi para ulama mendefinisikan sahabat itu adalah Orang yang ketemu Rasulullah SAW. Ketemu harus bertatap muka. Tidak bisa dari jauh. Yang kedua adalah Islam. Dia masuk Islam. Kalau bertemu muka tapi tidak masuk Islam, tidak tergolong sahabat Nabi. Dan yang ketiga adalah tufi'al al-Islam. Dan meninggal dalam keadaan Islam. Inilah tiga kriteria seorang tokoh disebut dengan as-sahabah. Sahabat Rasul. Bertemu Rasulullah SAW bertatap muka dengan beliau. Yang minimal pada usia sudah bisa bedakan mana yang kiri dan mana yang kanan. Jadi bukan bayi lagi. Dan kemudian masuk Islam. Serta wafat dalam keadaan Islam. Nah di antara sekian banyak sahabat Rasul itu. Ada yang kita kenal dengan Abu Sufyan bin Harif. Ingat. Namanya Abu Sufyan bin Harif. Ini bukan Abu Sufyan bin Harba. Yang terkenal itu bukan. Tapi Abu Sufyan bin Harif. Dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Sebab ayahandanya Harif bin Abdul Muttalib. Merupakan kakak dari Abdullah ayahandanya Rasul. Jadi Abu Sufyan bin Harif bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi dia bertemu nasabnya dengan kakek yang sama. Yaitu Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harba ini bukan hanya sepupu Rasul SAW. Tapi juga saudara sepersusuan Rasulullah. Sebab Rasulullah dan Abu Sufyan menyusu kepada seorang wanita yang sama. Yaitu Halima Sa'adiyah yang terkenal. Yang berada di lembah ta'if itu. Sehingga bisa disebut diantara orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nasabnya, pertemanannya, dan kemudian darahnya. Karena satu dengan Rasulullah SAW, satu sepersusuan dengan Rasulullah SAW, diantara adalah Abu Sufyan bin Harisi. Jadi Abu Sufyan bin Harisi ini biasa disebut orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Saudara sepersusuan dan saudara juga sepupu. Sepupu dan sepersusuan. Teman dekat Rasulullah SAW, masa kecil, masa remaja, bahkan ketika dewasa mereka biasa berbisnis bersama baik ke Yaman maupun ke Syam. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu. Nah, banyak orang mengira ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan kemudian menyebarkan da'wahnya pada perada awal daerah Maqiyah. Orang mengira Abu Sufyan bin Harisi ini akan menjadi orang yang pertama kali mengiyahkan da'wah Rasulullah SAW. Orang menyangka dia akan menjadi orang yang pertama kali mendukung Rasulullah SAW sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Usman bin Affan, dan sahabat-sahabat dekat Nabi yang lain. Tapi, faktanya tidak. Dan demikianlah hidayah. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam, dimulai dari siriat dan diam-diam, lalu kemudian Nabi yang naik atas Bukir Sofa mendakwakan Islam secara terang-terangan, diantara orang yang sangat memusuhi, bisa diterus sangat memusuhi, menolak secara frontal da'wah Rasulullah SAW adalah Abu Sufyan bin Harisi. Dan itu terus berlangsung jemaah dan teman-teman selanjutnya, sampai bersekian tahun, bahkan sampai kemudian 20 tahun. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam di era Maqiyah selama 13 tahun, dia tetap menjadi seteru da'wah. Tidak pernah ingin mengakui risalah Rasulullah SAW. Dia tidak pernah ingin mendukung, bahkan cenderung memusuhi. Dengan kalimat-kalimat syairnya, dengan sindiran-sindiran yang tajamnya, dia menyindir da'wah Rasul yang dikatakan berseberangan dengan agama dan mayam mereka. Sama kemudian bagian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Wanawarah, masuk tahun ke-14 dari Kenabian, Abu Sufyan bin Haris ini pun tetap menjadi musuh da'wah Rasulullah SAW. Karena itu, teman-teman selanjutnya, dari sini kita bisa mengambil pancaran hikmah. Bagaimana ketika Allah belum menghendaki hidayah bagi seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Barang siapa yang disesatkan, maka dia tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, barang siapa yang Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kata Allah dalam Al-Quran, Wahai Muhammad, Tidak akan mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang akan cintai. Kan itu, kita yang hari ini bersyukur, bahawa Allah telah diberikan hidayah iman oleh Allah, diberikan hidayah Islam oleh Allah SWT, madalah kita jaga hidayah, jangan sampai lepas. Walaupun Al-Quran mengatakan bahwa di akhir zaman, Islam itu seperti orang menggenggam bara, jumrah-jumrah, sehingga orang yang menggenggam bara itu, teman-teman sekalian, serba salah, dipegang panas, dilepas, dibuka lepas. Barangkali kondisi Islam seperti itu pada akhir-akhir zaman nanti, orang yang menggenggam Islam dengan benar akan dinyinir, akan dikucilkan, akan disebut dengan julukan-julukan yang buruk gitu kan, tapi begitu kita buka, maka akan lepas. Tapi kita harus mempertahankannya. Ini doa kita ya Allah, janganlah kau gelincirkan hati kami yang mendapatkan hidayah. Tapi justru, Berilah kami hidayah, sebuah yang kau maha memberikan hidayah. Nah, ini yang kemudian terjadi pada diri Abu Sufyan bin Harfi ini, dia tetap menjadi seteru dakwah Rasulullah, dan hari-hari pun berlalu, ada perang Badar, kemudian perang Uhud, dan perang Khandak, sampai kemudian perjajian Hudaybi Adasusnya, hampir selama 10 tahun, 20 tahun lamanya, Rasulullah menjadi Nabi, 13 tahun di Mecca, masuk tahun 7 tahun di Madinah, 20 tahun lamanya, menjelang Fatuh Mekah, menjelang masuk tahun ke-8 Hijriya, ketika Rasulullah akan merangkatkan pasukannya dari Madinah, menuju ke Mekah, Abu Sufyan bin Harfi ini, mendapatkan hidayah. Nah, bagaimana proses keislaman Abu Sufyan bin Harfi ini, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program acara Mengenal Orang-Orang Mulia, di sekitar Rasulullah SAW. Bersama kami belajar Sirah Nabuwia, untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar, lewat program Klos, kubas lewat obrolan santai, apapun masalahnya, dikubas dengan cara yang santai dan penuh kakraman. Bersama kami juga, menelak kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmat, merangkai makna, lalu membangkannya dalam karyatis. Teman-teman sekalian, kita masih di program Mengenal Orang-Orang Mulia, di sekitar Rasulullah SAW, pada seri Abu Sufyan bin Harfi. 20 tahun lamanya, dia menjadi seturuh dakwah. 13 tahun era Makiyah, dan 7 tahun era Madaniah. Sampai kemudian, melalui pernuan yang dalam, setelah melihat berbagai persiwa yang berlangsung selama ini, ada perang badar, Uhud, Khodak, dan susnya, bahkan dalam perang badar itu dia melihat sendiri, dan berpakaian informasi bagaimana kekalahan kafir-khoris yang begitu telak, dan dari situ sebenarnya dia sudah mulai berpikir. Mernung berpikir, dan demikianlah hidayah, menghampiri orang yang burunya, mencarinya, bersungguh-sungguh mencarinya. Sampai akhirnya dia melihat bahwa, Rasulullah agamanya Al-Haqq. ingin segera dia berangkat ke Madinah Al-Munawarah. Namun, terlalu panjang permusuhnya dengan Rasulullah. Bahkan, dia sempat mendengar kabar bahwa, darahnya dihalalkan oleh Rasulullah, karena perilaku buruknya selama ini. Ada perasaan khawatir dalam dirinya. Dia tidak berani berangkat sendirian ke Madinah Al-Munawarah, menemui Rasulullah. Maka dia ajaklah salah seorang anaknya, Ja'far namanya. Berangkatlah mereka dari maka menuju ke Madinah Al-Munawarah. Tiba di sebuah tempat abwa, dia sempat kepergok dengan kaum muslimin, dan untuk itu maka dia menyamar. Dia mengganti pakaiannya, mengubah penampilannya, sehingga orang-orang yang nyaris tidak mengenalnya. Tidak mengenal Abu Sufid bin Haris ini. Berangkatlah dia menuju ke Madinah Al-Munawarah, dan di hadapan baginda Rasul, dia bersimpul. Mulanya, Rasulullah ingin menguji kesungguhan dari Abu Sufid bin. Nabi memalingkan wajahnya, tidak ingin menerima Abu Sufid bin ini, karena sudah 20 tahun mengusul Rasulullah. Dua kali dia mencoba mendekati Rasulullah, pada kali yang ketiga, Nabi melihat ada kesungguhan yang luar biasa pada diri Abu Sufid bin. Dan makinnya Rasulullah menerima taubatnya, menerima pengampunannya, dan kemudian Nabi mengatakan, tidak ada pengusuhan dan dendam hari ini, wahai saudaraku Abu Sufid. Maka, sejak saat itu, Abu Sufid bin Haris ini bergabung dalam kereta dakwah. Sejak saat itu, dia bergabung dalam jamaah Rasulullah SAW, mengikuti persiwa-persiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Lanjut dengan perang Huni yang Tuaif. Tabudasusnya, dia tidak ingin absen dari kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan, dia berusaha, untuk terus mengejar, ketertinggalan-ketertinggalannya, ketika dulu, masih dalam keadaan, dalam keadaan jahiliyah. Dan dia berhasil. Dia memburu ketika teringgalan itu, sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, dia tetap dalam keistiaqamahannya. Ketika Rasulullah wafat, dia ma'al, dia tetap berada dalam keistiaqamahannya, terus memperbaiki dirinya, memperbanyak taubatnya, tidak pernah absen dari persiwa besar, dan bersejarah di masa kehalifan Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar wa Khattab. Sampai akhirnya, di masa pemerintahan Umar wa Khattab, di tengah usianya yang sudah lanjut, karena kalau kita samakan usianya dengan Rasulullah, Nabi meninggal pada usian 63 tahun, di tahun ke-10 atau ke-11, pada masa pemerintahan Umar, di tengah tubuhnya sudah mulai ringki, dia merasa bahwa ajalnya sudah tidak akan lama lagi, ada kisah menarik. Dia pergi ke kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqat, di samping Masjid Nabawi. Digali makam di situ, digali makam, orang-orang bertanya, ya Abu Sufyan, apa yang kau lakukan? Makam siapa yang kau gali? Kata dia, ini makamku, ini kuburanku. Dan luar biasa, teman-teman sekalian, tak berselang tiga atau empat hari kemudian, setelah dia menggali makam untuk dirinya sendiri, dia meninggal dunia. Abu Sufyan bin Haris meninggal dunia, dan menjadi saudara Rasulullah SAW, bahkan dia disebut sebagai ketua pemuda di surga. Semoga kita bisa meneladani sosok Abu Sufyan bin Haris, walaupun bergelimang dengan kesalahan selama 20 tahun, tapi pada akhirnya Allah menyelamatkannya, memberikannya hidayah, dan meninggal dalam keadaan khusul khatimah. Kita bertemu lagi pada seri berikutnya, bersama kami di program, orang-orang mulia, di sekitar Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!